Halo semuanya, nama saya Agna. Nama Mandarin saya adalah Huang Yie. Saya bergabung dengan CRIC Divisi 3 ini dari tahun 2020, bulan Januari. Saya itu di sini sebagai General Affairs and Human Resource Supervisor Assistant. Dalam beberapa tahun ini, China Rewa juga telah meningkatkan pengetahuan orang lokal mengenai negara China dan perusahaan-perusahaan China yang ada di Indonesia. Orang-orang sekitar saya pun sudah mengetahui sedikit banyak tentang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Sama halnya seperti saya, saya rasa mereka pun sangat menantikan kereta cepat pertama di Indonesia ini untuk cepat selesai dan cepat beroperasi. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini telah mau pengaruhi Indonesia dari berbagai aspek. Misalnya dari perkembangan ekonomi, dari pariwisata, lalu dari penjualan tanah sekitar proyek pun ada pengaruhnya. Sekarang itu jadi sangat populer di sini. Bahkan di masa pandemi seperti ini, di saat orang-orang banyak yang kehilangan pekerjaan, China Railway malah memberikan banyak banget kesempatan kerja buat orang-orang lokal. Menurut saya, hal ini bukan hanya mempererat hubungan dari negara China dan Indonesia, tapi juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia. Jadi, saya bergabung dengan perusahaan ini karena saya sangat suka dengan negara China. Nah, saya suka dengan budayanya dan menurut saya China itu banyak banget hal yang sangat menarik buat saya pribadi. Penggawai Indonesia pun sering membicarakan mengenai sikap dan kebiasaan dari orang-orang China yang sangat rajin dan tekun. Kami sangat mengapresiasi sikap dan kebiasaan ini. Dan selama ini pun, karyawan dari China telah memimpin kami, mengajarkan kami bagaimana cara bekerja dengan baik dan membuat kami bekerja lebih selangat setiap harinya. Bergabung dengan perusahaan China adalah kesempatan belajar yang baik bagi saya. Di perusahaan kami juga sering diadakan kegiatan untuk merayakan beberapa festival Tiongkok. Jadi, waktu itu perusahaan kita mengorganisir biar semua karyawan itu, termasuk karyawan lokal, bisa berpartisipasi dalam kegiatan yang menarik ini. Sehingga kami bisa berkumpul, bermain, dan mengobrol bersama, bertukar budaya. Melalui kegiatan seperti ini, saya tahu bahwa orang China tidak hanya rajin dan tekun dalam bekerja. Tapi saat di luar jam kerja pun, mereka bisa menjadi teman atau bahkan saudara yang baik. Terima kasih telah menonton!